Raffi Ahmad baru saja meresmikan usaha beach club miliknya di Padang, Marawa. Namun seorang netizen yang mampir makan di sana protes soal harga menu yang dianggap terlalu mahal. Raffi menambah panjang daftar bisnisnya dengan membuka beach club di Padang. Setelah sebelumnya sukses memperkenalkan Mary Beach Club di Bali, di Padang beach club miliknya diberi nama Marawa Beach Club. Menjadi beach club pertama di Sumatera Barat, tempat makan dan nongkrong ini begitu diminati masyarakat lokal yang ingin bersantai, mereka ramai-ramai mendatangi beach club yang berlokasi di kawasan pantai Air Manis Kota Padang ini. Kedatangan Raffi Ahmad dan Nagita Slavina pada 7 Mei 2022 lalu juga menyedat perhatian. Keluarga Sultan Andara ini meresmikan Marawa Beach Club sekaligus memperkenalkan unit bisnis yang berkonsep Lifestyle Entertainment Family Market ini. Di tengah hebohnya pembukaan Marawa Beach Club, seorang netizen mengunggah kritiknya ke Facebook mengenai harga bersantap di sana yang menurutnya terlalu mahal. Unggahan ini viral setelah diunggah ulang oleh sebuah akun dosif di Instagram. Netizen tersebut diketahui bernama Fatih Federik. Ia terlihat memamerkan tagihan makan di Marawa Beach Club senilai 1,2 juta, meski tidak diketahui apakah tagihan makan itu miliknya sendiri atau orang lain. Dalam unggahan itu, ia juga menyertakan lagu berjudul Keterlaluan Milik Maggie Zed. Seolah menunjukkan harga menu Marawa Beach Club terlalu mahal, terlihat dalam tagihan makan itu 1 aqua ukuran 600 mili dibanderol dengan harga Rp 25.000, minuman Rose of My Eyes Rp 48.000, minuman Strawberry Cross Rp 48.000, dan regular ice di Rp 30.000. Lalu ada juga makanan seperti nasi goreng Marawa yang dibanderol Rp 105.000 per porsi, beef kuitiau Rp 115.000 per porsi, dan burger Rp 55.000 per porsi. Ia memesan beberapa menu di atas lebih dari satu seperti 5 aqua, 3 nasi goreng Marawa, 3 beef kuitiau, dan 2 burger. Tak heran kalau total biaya santapnya mencapai Rp 1.021.000. Lalu Marawa Beach Club mematok biaya tambahan pajak dan pelayanan sebesar 18% atau Rp 183.780. Sehingga totalnya mencapai Rp 1.204.780. Netizen langsung ramai menanggapi unggahan tersebut. Kebanyakan mereka terlihat tidak setuju pendapat Fatih Frederick dengan mengatakan jika harga yang dipatok Marawa Beach Club memang sesuai. Intinya yang mampu aja kesana, kalau gak mampu mending makan di warteg. Targetnya bukan kamu, kata seorang netizen. Kamu kan makannya bukan nasi padang ya? Ya iya, harganya segitulah, sahur netizen lain. Gini aja, kalau gak mampu gak usah bergayaan mau makan di sana. Mungkin gak sesuai budget Anda. Juga sindiran dari netizen untuk Fatih Frederick. Kalau kata Tante Lala, ini untuk yang mampu saja ya sayang ya. Terima kasih telah menonton!